Ngobras, ngobrol bareng komunitas Tentunya dengan komunitas yang concern di bidang itu Sesaat lagi selengkapnya di Ngobras RRI Digital Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami Naftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkepang bersama melalui digital platform RRI Digital Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library RRI Digital Menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning Yuk, segera download RRI Digital Seperti janji saya tadi, malam ini saya sudah bersama dengan Ketua Komunitas Penggiat Lingkungan Dan kita akan bahas lebih jauh tentang bagaimana di bulan Ramadan ini Kita berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir yang namanya sampah Oke, dengan Mas Afri dari Komunitas Penggiat Lingkungan Assalamualaikum Mas Afri Waalaikumsalam Bu Ani Terima kasih sudah hadir di RRI Siap Bu Oke Jadi, gimana nih ceritanya Teman-teman di Komunitas Penggiat Lingkungan sampai saat ini masih terus semangat ya? Alhamdulillah Bu Masih terus semangat Jadi bulan Ramadan ini bukan menjadi alasan pas siangnya itu bermalas-malasan Tapi harus tetap semangat, terutama untuk lingkungan sekitar Lingkungan sekitar, nah banyak acara nih Mas Kalau di bulan Ramadan ini semisal bukber gitu ya Ya Bersama teman-teman, bersama sahabat atau juga ada yang bagi-bagi takjil dengan keluarga Itu kan menghasilkan sampah tuh Benar Itu yang jadi keresahan sih Bu Ya, kenapa bisa jadi keresahan dari teman-teman penggiat lingkungan nih? Ya, makanya malam hari ini saya kontak Bu Ani Tuntu itu Bu Jadi karena melihat di bulan Ramadan ini potensi sampahnya begitu besar Terutama dengan kegiatan bagi-bagi takjil Tapi bagi-bagi takjil ini kan kegiatan positif sebenarnya Cuma bungkus plastik dari bagi-bagi takjilnya itu yang sampai saat ini belum Bisa dikatakan belum tertangani Jadi kalau dilihat hampir di setiap tempat buka bersama Yang menghasilkan tempat bungkus plastik itu Pasti meninggalkan jejak sampah Nah Nah ini yang menjadi Apa ya, point of view pada bahasan kali ini Karena memang Ketika berbagi takjil itu Hampir semua komunitas Atau organisasi Atau lembaga itu Hanya mengucapkan selamat berbuka puasa Tapi tidak dilanjutkan dengan Mohon sampahnya dibuang ke tempat sampah ya Nah itu kan sebenarnya hal sederhana Tapi penting untuk dilakukan Karena ketika hanya berhenti di selamat berbuka puasa Tidak dilanjutkan dengan Sampahnya tolong dibuang pada tempatnya Maka sampah itu yang akan berserahkan kemana-mana Gitu sih bu Jadi kenapa harus kemudian ada Apa namanya Ada statement Selamat berbuka puasa Dan tolong sampahnya dibuang ke tempat sampah ya Kenapa juga harus ada himbawan seperti itu mas Apakah masyarakat kita ini kurang paham Kurang apa namanya Kurang mengerti Atau kurang kecintaannya terhadap kebersihan lingkungan Gimana nih mas Afri melihatnya Ya benar Jadi kalau saya pernah tahu statementnya dari KLHK ibu Bahwa di bulan Ramadan itu Volume sampah itu naik 20% Dan kebanyakan itu Dari sisa makanan Sama sampah plastik Yang memang Pasti itu bersumpur dari kegiatan Salah satunya ya mungkin Bersumpur dari kegiatan bagi-bagi tajil Nah ketika itu tidak menjadi perhatian kita semua Maka 20% itu bukan malah Berkurang Tapi Berpotensi untuk bertambah Nah saya Kemarin itu Kontakt bu Ani Karena Setelah mengikuti webinar bu Dengan Topik yang kurang lebih sama Jadi perhatiannya adalah Bagaimana Kita ini selama bulan Ramadan Bukan hanya fokus beribadah Bukan hanya fokus bagi-bagi tajil Tapi bagaimana juga Fokus untuk mengurangi Sampah yang kita hasilkan setiap hari Nah gitu Kalau misalkan itu tidak dikurangi Ya balik lagi Kayak tadi Maka presentase 20 itu bisa bertambah Jadi 25-30 Dan itu tidak bisa terkontrol Itu simpel Oke Menarik nih Kemarin sempat ikut webinar Itu tentang Bahasannya tentang minim sampah ya Di Ramadan ya Apa Poin-poin yang bisa Dibagi nih Untuk pendengar Benar Jadi Yang paling penting memang Penyadaran masyarakat Kadang masyarakat ini Bukan tidak mau mengelola sampahnya Tapi Belum tahu bagaimana cara mengelolanya Nah masyarakat itu harus disadarkan terlebih dahulu Bagaimana caranya mengelola sampah dengan baik Bahwa sampah itu Merupakan tanggung jawab masing-masing Sehingga Dan sampah itu Pengelolaannya harus kolaborasi dengan pemerintah Jadi tidak ada lagi istilahnya Pemerintah mengeluhkan kebiasaan masyarakat Masyarakat mengeluhkan pemerintah yang tidak menyediakan sarana-parasarana Itu tidak ada lagi bu Jadi memang harus kolaborasi Masyarakatnya sadar dan mau Pemerintahnya juga Mau menyediakan sarana-parasarana Nah itu yang menjadi poin terpenting Lalu kedua Terkait dengan Kebiasaan-kebiasaan tadi bu Bagi-bagi takjil Tapi tidak dihimbau untuk Buang sampahnya pada tempatnya Lalu Memasak misalkan Memasak yang Tidak mengukur dengan Kapasitas yang akan Dimakan Jadi sehingga menimbulkan Sisa makanan Nah faktanya bu Di tempat Pemprosesan akhir atau TPA itu Bukan sampah plastik yang Presentasenya paling besar Tapi sampah organik Wow Jadi sampah-sampah Sisa dapur Sisa makanan Sisa makanan Terus kulit buah dan sebagainya Itu yang paling mendominasi Di TPA Nah bahayanya ketika Kalau presentasenya itu 41,7 Kalau yang sampah organik Yang sampah plastik itu 18,54 Jadi 18,54 Jadi jauh sekali tuh Jarak presentasenya Nah bahayanya Ketika sampah organik itu Terus tertimbun Di TPA Maka Akan Memicu Munculnya gas metana Yang mana gas metana ini Sangat Berbahaya Bisa menjadi Pemicu Longsor Bisa menjadi Pemicu kebakaran Di TPA itu sendiri Makanya Penting sekarang Jadi Isunya itu Bukan hanya Mengelola sampah plastik Tapi mengelola Sampah organik Atau Sampah Sisa dapur Itu Agak susah juga nih PR-nya kayaknya ya Mas ya Untuk Khususnya Meminimalisir Sampah organik itu loh Sisa-sisa dapur Sisa-sisa makanan Itu gimana sih Sebenarnya kita Memberikan Semacam edukasi gitu ya Untuk masyarakat Bahwa Boleh sih Kita berbuka Dengan apapun Yang kita mau Tetapi Tentu diukur gitu ya Mas ya Jangan sampai Jangan sampai berlebihan Yang kemudian Nanti menyebabkan Bertumpuknya Sampah organik Sisa dapur Dan lain-lain Ini gimana nih Peran dari Komunitas penggiat lingkungan sendiri Untuk Terus memberikan edukasi Kepada masyarakat nih mas Benar Bu Makanya saya bersyukur nih Bu Bisa bertemu dengan Bu Ani Bisa bekerja sama Dan kolaborasi sama RRI Karena Isu-isu lingkungan itu Masih sedikit sekali Digaungkan Terutama di Kabupaten Sumedep ya Bu Jadi kami disini Bahas Ramadhan Minim Sampah itu Harapannya bisa Mengubah Pandangan masyarakat Terkait dengan Sampah di bulan Ramadhan Khususnya Jadi memang Bagi masyarakat yang Belum Tahu Terkait dengan Pengelolaan Sampah Sampah ini Pemilahan Adalah kunci Bu Jadi kata Pemilahan adalah kunci itu Yang menjadi Kornya Pengelolaan Sampah Jadi ketika Sampah itu Sudah dipilah Dari sumbernya Maka Volume yang akan Berakhir Volume sampah yang akan Berakhir di TPA itu Akan berkurang Nah beda halnya ketika Setiap sumber sampah itu Tidak memilah Sampahnya Jadi akan Jadi campur jadi satu kan Bu Nah sampah identik Dengan kata jijik itu Kata kotor Dan susah dipilah itu Karena sudah Nyampur jadi satu Sampah organik Sampah anorganik Nyampur jadi satu Dibungkus plastik Akhirnya sudah Capek sudah Males yang memilah Nah makanya Memang Pemilahan adalah kunci Jadi Sampah organik sendiri Sampah anorganik sendiri Sampah anorganik itu Sampah plastik Sampah Kertas ya Sampah Kertas Kertas masuk ya Kardus Itu bisa Minimal dijual Jadi punya nilai ekonomis Misalkan seperti Kertas yang kering-kering Gitu ya Kalau Untuk sampah yang organik itu Atau sisa-sisa dapur Yang apa Biasanya Yang basah Yang basah ya Sampah basah Sisa nasi Sisa nasi Buah-buahan yang ini ya Yang busuk Sayur gitu ya Benar Kalau sampah organik itu Bu Sebenarnya sederhana sekali Untuk mengelolanya Cukup Dijadikan kompos Jadi Alat yang dibutuhkan Juga tidak banyak Jadi hanya cukup Wadah ember Lalu Dimasukkan aja Sampahnya itu Setiap hari Jadi Secara Lambat laut Ya meskipun nanti ada tambahan EM4 Untuk Fermentasinya Tapi secara Secara teknis itu Hanya Membutuhkan wadah Lalu Sampah organiknya Dimasukkan Jadi Tinggal Tinggal Ditunggu aja Selama 1 bulan Sampai 2 bulan Maka jadi Buk-kompos Sesederhana itu Sebenarnya Atau misalkan Banyak Kasus Di Di daerah Pedesaan Biasanya kan Kalau di Pedesaan ini Masih Ini ya Bu Banyak lahannya Banyak lahan kosong Sebenarnya Dan Biasanya Di pedesaan itu Masih banyak juga Sampah yang dibakar Padahal Sampah Organik itu Tinggal dibikinkan Istilahnya Lubang Jadi di Juglangan Atau Lubang Yang ditimbun Di situ ya Saya biasa Nyebutnya Lubang organik Jadi Cukup dibuatkan Lubang Terus Sampah organiknya Dimasukkan Aja ke situ Maka Itu Tanahnya Tidak akan rusak Beda ketika Dibakar Jadi kan Unsur plastiknya Itu akan Merusak tanah Nah Kalau di Sampah organiknya Dimasukkan Terus ditimbun Nah itu Selesai Sudah Pusuknya Permasalahan Tadi kuncinya Apa Kuncinya adalah Pemilahan Nah ini Masalahnya kan Tidak setiap Rumah tangga Apa namanya Punya Punya Kesadaran tuh Untuk memilah-milah Ada juga loh Mas Afri Yang karena males Sebenarnya mereka Tahu tapi males Duh males Ah biarin Di ini aja Di apa Disatukan aja gitu Toh nanti Nanti juga dipilih-pilih Sendiri Itu Itu gimana nih Jadi permasalahan Juga gak Untuk teman-teman Dari komunitas Iya bu Pasti bu Karena Malas ini Bukan hanya Di persoalan sampah Sekarang Gara-gara Ada medsos Sekarang Banyak orang Yang males kerja juga Jadi Malas ini Ada malah yang katanya Kurang kerjaan Bener Malas ini Semacam penyakit Sekarang bu Jadi Bagi teman-teman Atau Bapak-Ibu Yang malas Untuk memilah Sampahnya Siap-siap Akan mendapatkan Dampak negatifnya Bukan Tidak dalam Jangka waktu dekat Mungkin Bisa dalam Jangka waktu lama Karena Yang perlu diketahui Kepada Seluruh masyarakat Di Sumneb khususnya Bahwa Sampah itu adalah Bom waktu Jadi kalau misalkan Sampah ini Tidak dikelola dengan bijak Tidak dikelola dengan baik Maka itu akan Berdampak Negatif Dan kembali ke Siapa yang membuang Sampah itu sendiri Contoh misalkan Kalau misalkan Sering Buang Sampah Sembarangan Maka Minimal banjir Atau Jadi sumber penyakit Bisa lebih lagi Ke Di TPA Misalkan Semakin Banyak orang yang Malas Untuk memilah sampah Maka semakin banyak Tumpukan sampah Yang ada di TPA Nah ketika Ketika semakin banyak Maka Membutuhkan Lahan tambahan Jadi terus bertambah Lahannya Kalau Kalau yang biasa Dibawa oleh Pegiat-pegiat lingkungan Itu contohnya Di Bantar Gebang Jadi tingginya sudah Setara 16 lantai Gedung Dan itu sudah Susah untuk dikelola Bahkan Di situ Sangat berpotensi Untuk Terjadi kebakaran Dan sebagainya Dan susah Jangan sampai Di Kabupaten Sumeneb itu TPA-nya seperti itu Nah makanya Salah satu Apa namanya Cara satu-satunya Untuk Agar volume sampah Setiap harinya Tidak bertambah Yaitu Sumber penghasil Sampahnya itu Harus mulai Aware Harus mulai sadar Untuk mengelola Sampahnya masing-masing Gitu Bu Jadi kayak Di rumah tangga Di sekolah Di kantor-kantor Di kantor RRI juga Terus di pasar Terutama Bu Itu memang harus Dipilah Jadi kayak di pasar Misalnya Emang harus Ada Satu Angkutan yang Memuat sampah Organik Karena disitu kan Pasti banyak sampah Ada gak Sisa sayur Nah itu saya kurang paham ya Bu Saya belum main ke pasar Harusnya ada tuh Bu Jadi nanti Bisa Dibuat kompos Secara massal Atau bisa juga Dibuatkan Rumah magot Misalkan Karena Sekarang Magot ini Menjadi salah satu Alat Atau Salah satu cara Untuk Mengurangi sampah Organik Secara maksimal Gitu sih Bu Oke Kapan lalu Kita pernah Juga ya Bahas soal Magot ya Tapi mungkin Nanti Bisa dengan Ahlinya lagi Next time ya Oke Balik lagi Ke minimnya Sampah di bulan Ramadhan Kalau Mas Afri Sendiri melihat Di Kabupaten Sumeneb Mas khususnya Itu Ada berapa sih Volume Sampah yang Kemudian Meningkat Pasti meningkat Doong Di bulan Ramadhan ini Benar Kalau di Kabupaten Sumeneb Sendiri Seperti apa Kalau berbicara Masalah data Saya kurang begitu Paham ya Cuma Karena Saya rumahnya Di Batuan itu Dan TPA-nya Itu di Batuan Saya setiap Jalan Menuju rumah itu Pasti Intensitas Truk pengangkut Sampah Cukup banyak Jadi Dengan case seperti itu Meskipun datanya Belum Apa namanya Diketahui secara jelas Tapi Dengan truk sampah Sering lalu-lalang Berarti kan jumlahnya Cukup banyak Dan itu Harusnya menjadi Keresahan bagi kita semua Terutama bagi Masyarakat-masyarakat Yang sering membuang Sampah sembarangan Karena Kayak Di Batuan itu Sebenarnya sudah ada Sarana Kontainer Tapi Nyatanya Masyarakat Ada juga Masih yang Buang sampah Tidak sampai Tidak sampai Masuk ke kontainernya Tapi Dilempar aja Ya saking malesnya Saking malesnya Padahal sudah ada Sarananya nih Saking malesnya Memastikan sampahnya Masuk ke kontainer Aja males Gimana Gimana nanti Gak ada Misalkan kontainernya Kan Tambah Tambah Apa namanya Berserakan kemana-mana Itu sampah Nah balik lagi Memang harus Sumber penghasil sampahnya Yang sadar Jadi Kayak di rumah tangga Masyarakatnya Yang sadar Di pasar Pengelola pasar Dan para penjualnya Yang sadar Oke Kalau teman-teman Dari komunitas Penggiat lingkungan Sendiri Pernah gak sih Ada rasa Capek Capek nih Ngasih edukasi Ke masyarakat Kok gak sadar-sadar Gitu Pernah gak Ada sampai Di titik itu Mas Afri Kalau Kalau saya Berprinsip Kalau capek itu Istirahat Bukan berhenti Jadi Jadi memang harus Ada koma dulu Sebelum titik itu Benar bu Jadi kalau capek Istirahat aja dulu Nanti kalau sudah Kembali Staminanya Kita lanjut lagi Jadi Kalau kata guru saya itu Persoalan sampah Akan selesai Kalau kiamat Jadi Kalau sudah Manusianya sudah Musnah Maka Persoalan sampah Juga musnah Berarti ada di manusia Semuanya Benar Intinya Karena penghasil sampah Itu manusia Makanya Kami Kami berusaha Meskipun Seperti Halnya di Kampung Ijo Dengan program sedekah sampahnya SDM nya Bukan malah bertambah Tapi berkurang Tapi Terus berpikir Bagaimana caranya Bergerak Ya Gak bisa Maksimal di program sedekah sampahnya Mari kita mencari Kerjasama Dengan RRI Misalkan Di fungsi edukasinya Nah itu Sebenarnya Bagaimana Caranya Kita melihat Bukan Terfokus kepada Masalah bu Tapi Berfokus pada Solusi apa yang Bisa kita lakukan Jadi seperti itu Misalkan SDM di Kampung Ijo Berkurang Gimana caranya Solusinya Untuk menambah SDM Kita bentuk Wadah baru Kita rangkul Teman-teman Pegiat lingkungan yang lain Jadi Kayak asas social brand Itu kan Sebenarnya Kumpulan dari Pegiat-pegiat lingkungan Yang ada di sumber nebu Ya karena Melihat Di Bank sampahnya Sudah berkurang Apa namanya Sumber daya manusianya Di TPS 3R nya Juga berkurang Gimana kalau misalnya Kita Menjadi satu wadah Dan kita Apa namanya Bergerak bersama Sehingga Biar Ada yang saling Menyemangati Jadi kalau misalkan Jalan sendiri-sendiri Itu kan Kalau sudah capek Ya sudah capek Bahkan Cenderung berhenti Beda halnya ketika Jalannya itu Bisa bersama Jadi Ketika ada satu yang capek Ayo semangat lagi Ada satu yang capek Saling menguatkan Karena memang Seleksi alam Di komunitas lingkungan Ini besar sekali Meskipun seleksi alam Itu sebenarnya Di semua Organisasi ada Tapi Karena kami Fokusnya itu Di persoalan sampah Jadi maka Seleksi alamnya Juga semakin besar Gimana caranya Bertahannya aja Nah itu dia Jadi kalau capek Berhenti dulu Istirahat dulu Jangan berhenti Istirahat dulu Jangan berhenti Oke Mas Afri ada gak sih Yang ingin disampaikan nih Utamanya untuk Masyarakat di Sumnab Dan sekitarnya Bagaimana Supaya Di bulan Ramadan ini Bisa minim sampah gitu Sehingga Sampah yang dihasilkan Juga minim gitu Benar Ya Bu siap Bu Jadi Di bulan Ramadan ini Kami selaku kebahagiaan lingkungan Berpesan kepada seluruh masyarakat Khususnya di Kabupaten Sumnab Pertama Usahakan Ketika Berbagi Takjil itu Jangan Jangan hanya berhenti mengucapkan Di selamat berbuka puasa Tapi minimal Himbau Kepada Yang menerima itu Untuk membuang Sampahnya pada tempatnya Lalu yang kedua Usahakan Baik di setiap rumah Atau Di tempat-tempat yang sedang Mengadakan buka bersama Pastikan Jumlah Masakannya itu Sesuai dengan Jumlah Yang akan memakan Jadi tidak ada Sisa makanan Yang akan terbuang Terbuang Yang ketiga Memang Yang paling susah itu Ketika Mengurangi Sampah plastiknya Bu Nah Usahakan Entah Mau dibuat Semacam Prasmanan Terus Yang menerima itu Bawa Tempat bekal Nah Itu bisa Mulai dikerjakan Dan Sudah banyak Contoh-contoh yang Menggunakan seperti itu Jadi Apa namanya Berbaginya itu Via Prasmanan Tapi yang membawa itu Bawa tempat makan sendiri Jadi Dengan Dengan cara seperti itu Maka Secara Otomatis Sampah plastik itu Akan terkurangi Begitu sih Kurang lebih Oke Oke Baik Terima kasih Sudah Memberikan Informasi nih Buat Saya pribadi Dan juga untuk Semua Pendengar Dan penonton Youtube RRI Suman Upnet Soal bagaimana Cara kita untuk Mengelola sampah Ya mas ya Jadi kuncinya itu Adalah pemilahan Sebenarnya Dan itu bersumber dari Yang menghasilkan Sampah itu sendiri Manusianya Gitu kan ya Fokusnya di manusianya Oke Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Selain kita mendapatkan Keberkahan dari bulan Ramadan Juga bagaimana Ketika kita Apa namanya Memberikan kontribusi Untuk lingkungan Salah satunya Adalah dengan Melakukan Minim sampah Ramadhan minim sampah Baik Insya Allah Perbincangan kita Akan menginspirasi nih Buat semuanya Terima kasih Mas Afri Insya Allah ya Bermanfaat Dan juga Jangan Apa namanya Jangan Pernah bosan ya Untuk memberikan Edukasi nih Soal sampah Bagaimana Lingkungan kita Akan Tidak hanya Kita nikmati sendiri Tetapi juga Akan dinikmati Oleh anak cucu kita Kelak Baik Semoga menginspirasi Saya akhiri Ngobras untuk edisi Malam hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas Directed Terima kasih.